Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama ibu yaitu ibu Dwi Yulianti Nah, apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat ya Oke, hari ini kita akan belajar PKN Yaitu aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah Tetapi sebelum kita belajar, langkah baiknya kita berdoa dulu ya Berdoa di dalam hati, mulai Selesai Oke, sekarang kita icebreaking dulu gak sih untuk mengecek apakah masih semangat atau enggak nih sebelum kita belajar Oke, icebreakingnya yaitu tepuk semangat ya Tepuk semangat 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 Oke, semoga selalu semangat ya Nah, sebelum belajar juga bagaimana kalau kita bernyanyi dahulu Bernyanyi lagu apa ya Lagu Halo-Halo Bandung, oke Satu, dua, tiga Halo-Halo Bandung, ibu kota periangan Halo-Halo Bandung, kota kenang-kenangan Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau Sekarang Sekarang Terlalu menjadi lautan api Mari bung rebut kembali Sekali lagi ya Halo-Halo Bandung, ibu kota periangan Halo-Halo Bandung, kota kenang-kenangan Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau Sekarang telah menjadi lautan api Mari bung rebut kembali Oke Nah, bagaimana kalau kita sekarang lanjut ke materinya saja ya Tadi itu aturan sehari-hari yang ada di rumah Nah, sebelum itu ada yang tahu apakah itu aturan itu apa sih Apa artinya sih Coba Jadi, aturan itu Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KPBI Mengartikan aturan adalah Hasil perbuatan mengatur Tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan Ada sopan santun Ketertiban Serta cara ketentuan Patokan Petunjuk Perintah Yang telah ditetapkan Supaya diturut Jadi, aturan itu adalah perbuatan yang harus kita jalankan nih Jadi, perbuatan yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari di rumah Karena tadi topiknya Aturan yang berlaku di rumah ya Nah, sekarang Coba perhatikan gambar ini nih Gambar berikut nih Coba perhatikan Apa ya Apa yang sedang dilakukan oleh manusia tersebut Gapkan nih Tersebut apa yang dilakukan ya Nah, di dalam gambar tersebut Kita dapat melihat Ada orang yang sedang menyiram tanaman Lalu, ada juga yang sedang membersihkan rumah Mengepel ya Terus, ada juga yang sedang Mencuci piring Nah, jadi Itu-itu termasuk aturan yang berlaku di rumah Seperti tadi Menyiram tanaman Membersihkan rumah Dan mencuci piring Itu termasuk aturan yang berlaku di rumah Nah, sekarang Contoh-contoh aturan di rumah Di antaranya yaitu Tadi yang sudah Yang sudah jelaskan Yang kita tadi lihat Sudah gambarnya ya Nah, yang pertama itu Ada mencuci piring Yang kedua Ada mengepel Yang ketiga Ada menyapu Yang keempat Menyiram tanaman Yang kelima Merapikan tempat tidur Yang keenam Menggosok gigi Dan lain-lainnya Jadi masih banyak Kok peraturan Yang berlaku di rumah Selain yang sudah disebutkan Tadi Oke Nah, sekarang Coba kita perhatikan Gambar ini lagi ya Itu gambar yang pertama Sedang apa sih Gambar yang kedua juga Sedang apa Dan gambar yang ketiga itu Sedang apa Nah, nanti Kalian tulis di Buku kalian masing-masing ya Gambar yang ke satu apa Gambar yang kedua apa Dan gambar yang ketiga apa Sekarang coba perhatikan Lebih dahulu ya Sama kalian Apakah sudah selesai Baik Kalau begitu Kita bahas ya Gambar yang pertama Coba kita lihat Itu sedang apa sih Nah, itu adalah Seseorang yang sedang Menggosok gigi Jadi Peraturan di rumah juga Ada yang Ada yaitu Menggosok gigi Nah, gambar yang kedua Gambar yang kedua itu Sedang apa sih Gambar yang kedua Itu yaitu Sedang mengaji Oke Siapa yang benar Menjawab sedang mengaji Nah, lalu yang ketiga Yang ketiga Apa sih Gambar yang kelas itu Nah, yang ketiga Yaitu Gambar Kita mengumpulkan Kita mengumpulkan Baju-baju kotor Di satu ranjang Nah, ketiga gambar itu Juga termasuk Aturan-aturan yang berlaku Di rumah Seperti kita harus Menggosok gigi Mengaji Dan memasukkan Baju-baju kotor Kedalam keranjang Nah, sekarang Coba kalian Tulis di buku kalian Masing-masing Soal latihan Berikut Yaitu Aturan yang berlaku Di rumah Nah, nanti tulis Akibat Sangsi yang didapat Ketika tidak melakukannya Nah, dilakukan atau tidak Jika dilakukan Maka diberi tanda Checklist Dan jika tidak dilakukan Berarti Harus tulis Sangsi yang didapat Ketika tidak melakukannya Nah, aturan itu apa Silahkan tulis ya Oke, baik Sekarang kita bahas ya Yang pertama Aturan Yang pertama Misalkan menggosok gigi Oke Menggosok gigi dilakukan Atau tidak nih Kalau dilakukan Kita beri tanda Checklist Nah, yang kedua Misalkan Kita mengepel Mengepel itu Kita lakukan atau tidak Jika kita lakukan Kita lakukan Silahkan tulis Checklist Yang ketiga Yang ketiga Misalkan Mencuci piring Nah, kita melakukan Mencuci piring atau tidak Jika melakukan Berilah Tanda Checklist Oke Nah, selanjutnya Yaitu Manfaat Mematuhi aturan Apa saja sih Manfaat Mematuhi aturan Yang pertama Mematuhi aturan rumah Merupakan salah satu Bentuk berbakti Kepada orang tua Yang kedua Setiap anggota keluarga Akan lebih disiplin Rumah Akan lebih rapi Dan bersih Yang ketiga Kehidupan penghuni Akan lebih tentram Dan harmonis Tidak ada Nada pertengkaran Antar anggota keluarga Yang keempat Kerukunan tetap terjaga Yang kelima Anggota keluarga Akan lebih menyayangi Satu sama lain Yang keenam Kewajiban semua penghuni rumah Akan terlaksana Dengan baik Yang ketujuh Terhindar dari kekacauan Dan yang kedelapan Tercipta kehidupan Yang bahagia Nah selanjutnya Yaitu Akibat tidak mematuhi Aturan di rumah Yang pertama Terciptanya Suasana gaduh Dan tidak nyaman Yang kedua Terjadi perselisihan Antar anggota keluarga Yang ketiga Merasa tidak dihormati Dan merasa disalahkan Yang keempat Hidup tidak beraturan Yang kelima Rumah menjadi kotor Dan berantakan Yang keenam Tidak mendapatkan hak Karena kewajiban Tidak dilaksanakan Yang ketujuh Mendapatkan sanksi Atau hukuman Dari orang tua Nah baik Itu tadi Pembahasan kita Yang sudah disampaikan Nah kesimpulannya Yaitu Kita harus mematuhi Aturan Yang ada Atau berlaku Di rumah kita Agar menciptakan Kenyamanan Dalam kehidupan Sehari-hari Oke baik Terima kasih Anak-anak yang hebat Sebelum kita Mengakhiri pelajaran hari ini Alangkah baiknya Kita berdoa ya Berdoa untuk agama Masih-masih yang dimana Selesai Baik terima kasih Sampai jumpa di lain waktu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih